Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Dalam hati saya ini, saya kata, Oh, nanti sungguh. Kalau saya tanya dari bahasa Thai, Lalu dia menjawab bahasa Thai, Tidak apa. Tapi saya tanya dalam bahasa Melayu, Kecek kampung pula. Lalu jawab dari bahasa segi, Sampai beli bagai itu, Mochitutu Tocjon. Kecek naju. Tapi kita tahu, sebab Kecek Sia pun juga. Mochitutu ke naju. Jadi sebab apa kita kecek naju? Jadi, mochitutu, jiwa itu jadi Jiwa Sia itu? Artinya Jadi, kita kata, Kita kata dari negri Sia, Kita kata dari Malaysia. Di Malaysia, bangsa yang paling besar Ialah bangsa Melayu. Sebab itu, bangsa Melayu jadi Bahasa kebangsaan. Bahasa rasmi, Bahasa rajakan. Bahasa pengantar, Bahasa di sekolah. Tapi kalau di negeri Sia ini, Bahasa Melayu kita, Tak ada. Tak ada apa. Jadi, bahasa, 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 Bahasa apa? Bahasa Sia, Bahasa Thai. Bahasa rajakan. Bahasa Sia, Sekolah Samang. Sekolah Samang itu, Ajar dengan bahasa apa? Bahasa Sia. Artinya, Bahasa Melayu di negeri kita, Ini tak ada, Kedudukan. Kita panggil, Kedudukan undang-undang. Kedudukan undang-undang. Jadi, Kalau di Malaysia ini, Selain daripada bangsa Melayu, Orang Cina, Orang India, Dan bangsa-bangsa lain, Wajib. Wajib belajar bahasa Melayu. Kalau tidak lulus bahasa Melayu, Masuk universiti tak boleh. Jadi, Wajib belajar bahasa Melayu. Sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, Walaupun orang Melayu tak cakap bahasa Melayu, Ada bangsa lain yang cakap Melayu. Tetapi, Kalau disini, Kalau orang mayu, Kalau orang mayu, Biar lagi kecepat mayu. Saya tak cakap mayu. Jadi, Apa itu? Apa yang saya cakap? Sebab sangat. Jadi, Kepentingnya, Yang pentingnya, Orang-orang tempatan, Orang Melayu. Itu kewajiban, Saya setuju dengan Ustaz. kewajiban bagi orang Melayu untuk mengekalkan bahasa Melayu, itu so, kita kata raksa kalau ngomong bahasa Melayu, ini kewajiban kita, jago bahasa Melayu, itu so, boleh lagi kan? soal lagi itu bukan jago sahaja, tapi kita kena memartabatkan bahasa Melayu memartabatkan bahasa Melayu itu angkat bahasa Melayu jadi tinggi saya ngajib bahasa Melayu, belajar bahasa Melayu dan mengajar bahasa Melayu ada setengah-setengah orang kampung tanya, macam apa ngajar bahasa Melayu, baik ngajar bahasa Jepung baik ngajar bahasa Inggeris, sebenarnya pemikirnya bodoh sekali kita lahir jadi, lahirnya asal Jepung, tapi bukan yang kata kita boleh cakap bahasa Jepung yang bagus artinya kita boleh cakap, tapi untuk gunakan bahasa Jepung, kalau ada kualiti, kita gunakan gaji support dengan bahasa C, kalau kita jadi orang Thai, tapi kalau kita bahasa C, kalau kita gunakan gaji juga begitu juga dengan bahasa Melayu, jadi sambil mengekalkan bahasa Melayu, kekaitu wi-adu, jangan wi-hili jadi, lepas pada itu kita kena angkit bahasa Melayu, angkit bahasa Melayu supaya jadi bahasa apa, bahasa ilmiah bahasa ilmiah, bahasa tinggi, bahasa kampung itu tak apa, boleh kece, tapi kalau tengok bahasa Melayu di Tanyi ini rasa sedih, sedih sungguh, sebab apa kamu tahu suara lainnya? sebab apa-apa? sebab kece, bunyi itu bahasa Melayu, tapi berapa banyak, jika ada botan ada apa-apa, ada botan ada botan, ada botan ada batu, ada dua cerang, yang ada boblan dengan kanan dengan berapa, ini apa-apa, ini apa-apa ini? yaa, ini bahasa Melayu di Tanyi ini, jadi bahasa Melayu BTP, berapa-apa ini apa-apa? Sebenarnya kita kena usaha Jadi bahasa Melayu itu Jadi bahasa Melayu tinggi Sebab banyak perkataan Kalimah-kalimah itu ada dalam bahasa Melayu Nak pergi mana? Saya nak pergi di lembaga penelitian Nak buat apa? Ada mesyuarat Mesyuarat apa? Mesyuarat perancangan Saya nak minta belanjawan Ini sebenarnya bahasa Melayu Tapi bahasa Melayu Jadi kita kena Angkit bahasa Melayu Jadi bahasa Melayu tinggi Tinggi sama dengan bahasa Melayu di negara-negara lain Sebab kalau kita Kita kena kece Bekni Kita bekni Kita kena kece bahasa Melayu Jadi Alat komunikasi Ataupun kurang musuh Tapi kalau kita kece Melayu Bek Tani Sarupnya Kita kena kece Dengan pi Kita kena kece Dengan orang tani saja Jadi kita kena Angkit bahasa Melayu Jaga bahasa Melayu Yang keduanya Angkit bahasa Melayu Jadi bahasa Melayu tinggi Jadi kita kena kena Sama-sama Terima kasih Saya ingat sikit Anak darah kita Kita kena kece Melayu Kena kece Jadi Melayu Murtad Lepas itu Nak mengucap Masuk Melayu mula Itu macam 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 Cicara Nak mengucap Jaga kemana Nah Jagalah kita Yang kece Bet ni Agak kita Lepas itu Buat keserupainya Banyaklah Medesorak kita sendiri Medesorak kita sendiri Medesorak kita belajar Sekolah je Tapi Akhir-akhir itu Tak nak guna Kelimoh Lupa Kelimoh Kesipoleh itu Jadi Serup Jadi Memelayu kan Cie Keserupainya Nah Itulah Agak kita jaga Sama Saya Biasa Kece Buat Ataupun Wawancara Pemulis Dengan Satu guru Bahasa Di Jemaah Islay Di Serung Dia kata Ustaz Masukam Di situ Dia kata Bahasa Melayu Jadi Fardu Kifayah Bagi Rakyat Islay Tani Fardu Kifayah Tapi Dia kata Dia Okey Nak Buat Satu Majalah Dia Buat Rakyat Lucu Tetapi Kalau Kita Semua Mikita Apa Ya Buat Kita Nak Buat Bahasa Melayu Akan Kili Juga Nah Bima Kata Jadi Melayu Murtat Tak Seterusnya Kepada Ustaz Usman Pula Nak Agwana Ustaz Untuk Menjagakan Bahasa Untuk Bagaimana Bangungkan Bangsa Bangsa Kita Disini Terus Silakan Ya terima kasih Kita Saya nak Mulai sini Nak mulanya Sebelum Lahir Komuniti ASEAN Nak Mari 2013 2015 Ada 2 tahun Lagi Kita Sini Dulu Tidak Berani Nak Kecek Bahasa Melayu Tak Satu Badai Pun Yang Sanggup Usha Bahasa Melayu Kalau Ada Pun Dia Mereka Kata Orang Aneh Nak Wajah Kata Di Hari Berbapak Berhubungi Dengan Nak Mari Komuniti ASEAN Tahun 2015 Melah Kita Tengok Di Tempat Kita Dah Hari Ini Banyak Benar Forum Diskusi Bahasa Melayu Bokeh Ada Juga Yang Dibuat Learning Orang Tak Melayu Buat Forum Bahasa Melayu Panggil Kita Dengar Nak Bangun Bahasa Melayu Tapi Dia Melayu Tapi Tak Melayu Ada Semangat Untuk Belor Bahasa Melayu Kalau Takut Yang Kedua Dua Bule Lepas Orang Pakak Mari Panggil Bapak Kita Kita Mari Kita Mari Pertanya Eh Dia Nak Perjual Bahasa Melayu Nak Perjual Duit Sebenarnya Eh Nak Kena Jadi Alak Kita Sedikit Kalau Kita Tengok Masalah Sejarah Kita Masalah Paktik Kita Orang Yang Perjual Bahasa Melayu Sedikit Galang Semua Tidur Takut Iaitu Ada Satu Kelopok Manusia Yang Perjual Bahasa Melayu Kita Boleh Kata 24 Iaitu Puak Cikgu Tarika Kalau Ini Satu Persen Benar-benar Memperjual Bahasa Melayu Sebab Dari Kurikulum Yang Dia Ajar Melayu Satu Persen Sama Melayu Jawi Atau Melayu Rumi Jadi Pada Kesepak Teng Saya Rasa Hajuk Diri Saya Sediri Hajuk Kita Semua Cuba Kita Paka Ingat Semula Karena Saya Biasa Dengar Penceramah Dari Malaysia Dari Gabenar Ketika Kita Buat Samana Bahasa Melayu Di Papi Mertabatan Bahasa Melayu Di ASEAN Dia Kata Kana Dia Kata Puak Demo Memperjual Bahasa Melayu Tak Lih Nak Tanding Memperjual Bahasa Melayu Tanding Memperjual Bahasa Melayu Taruh Nyawa Taruh Taruh Tengah Situ Lepas Kita Tengok Pula Kita Dulu Belo Cikgu Tarikan Sekali Seminggu Hajib Makin Rumah Kana Nak Balas Jaksa Cikgu Jaduk Hajib Bahasa Melayu Kepada Anak Pada Kesempatan Ini Saya Cuba Nak Hajib Kita Sini Kalau Kita Sanggup Nak Belo Bahasa Melayu Sungguh Dan Mempertabatkan Bangsa Melayu Sungguh Sanggup Kita Ikut Jijak Langkah Kita Dulu Kita Belo Cikgu Tarikan Hajib Makin Nasi Rumah Kita Kita Gile Seperti Dulu Kalau Sanggup Situ Kita Buat Kita Nak Harapkan Demo Tak Melayu Mari Nak Perjuwakan Bahasa Melayu Dia Nak Perjuwakan Bahasa Melayu Belong Pada Komuniti ASEAN Kita Kajak Bahasa Melayu Saya Dulu Biasa Buat Majalah Fajar Kita Buat Majalah Ini Malam Kita Kena Tidur Buat Topi Merah Mari Topi Hijah Mari N N Akhirnya Katuk Berhenti Sebab Apa Dia Tak Percaya Kita Memperjuwakan Bangsa Di mana Akhirnya Berhenti Fajar Fajar Gelik Jadi Pertanyaan Mula Mula Kalau Kita Sanggup Mertabat Bangsa Sungguh Hidup Semula Berdaya Dulu Hormat Dijak Kutadika Sebab Demony Yang Setia So Bikir 24 Sikit Lagi Yang Kedua Karena Kita Nak Jaga Bahasa Masalah Bahasa Melayu Kita Ini Kita Ada Bahasa Tapi Kita Tidak Ada Tulisan Huruf Melayu Kita Tak Kalau Kita Baca Sejarah Baik Langkah Sukar Kita Baca Sejarah Sriwijaya Kita Baca Sejarah Temadun Sekarang Bahasa Melayu Tidak Ada Tulisannya Tersendiri Mari Abak Yang Ketujuh Baru Ada Tulisan Melayu Tulisan Melayu Ini Tulis Pakai Bahasa Sanskrit Tulisan Sanskrit Tulis Bahasa India Yang Kita Temu Dah Ini Ada Tulis Di Batu-batu Malaysia Ada Di Indonesia Jadi Bahasa Melayu Pada Masa Itu Kita Gunakan Huruf India So Bahasa Sesok Kita Tak 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 Kita Sedih Hati Sudah Yang Kedua Apabila Abak 10 Abak 11 Abak 13 Kajian Melayu Kita Masuk Isle Apabila Masuk Isle Kita Penyih Tulisan Arak Alih Botol We Jadi Tulisan Melayu Kita Letak Nama Tulisan Jauh Dua Jadi Huruf Melayu Yang Kita Tulis Hari Ini Kita Penyih Arak Bukan Kita Sedi Jadi Kita Berdua Yang Ketiga Apabila Sapa Abak Kelapa Belah Dunia Melayu Dikuasai Dunia Barat Malaysia Dikuasai Portugis Inggeris Indonesia Dikuasai Belanda Dan Sebagainya Orang Melayu Pada Masa Itu Ambil Pulak Huruf Roman Kita Panggil Rumi ABC Buat Jadi Tulisan Melayu Jadi Sebenarnya Kalau kita Mengikut Dari Catat Sejarah Kita Bahasa Melayu Kita Sudah Ada Tiga Tulisan Satu Tulisan Sanskrit Dua Tulisan Tiga Tulisan Rumi Semua Itu Tidak Melayu Kita Lepas Itu Kita Nak Tanya Kita Hari Ini Ada Modal Kita Nak Mari Pakai Modal Berjuta Juta Untuk Hadiah Tulisan Baru Kita Kita Nak Terima Kita Terima Iaitu Nak Buwi Nak Buat Tulisan Baru Kita Dulu Kita Ada Tiga Nak Jadi Empat Sebab Islay Kata Boleh Bedi Empat Nak Ambil Tulisan Sire Jadi Tulisan Melayu Nak Tanya Kita 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 Terima Kita Terima Kalau Kita Anak Tanya Timur Tulisan Tanya Tanya Tulisan Tanya